Seorang tabiin Seorang yang bernama Uwais Al-Qarani Radiyallahu ta'ala anhu Beliau ada banyak riwayat tentang beliau Terutama riwayat yang sahih muslim Rasulullah SAW Berpesan kepada amirul mu'minin Umar Umar Ibn Khattab Radiyallahu ta'ala anhu Kalau engkau ketemu dengan seseorang Pemuda dari Yemen Dia dulu kena penyakit belang kulit Kemudian Allah sudah sembuhkan dia Tinggal ada satu Seperti logam di tangannya Bekasnya Dan dia namanya Uwais Al-Qarani Dari Yemen Apabila engkau berjumpa kepadanya Umar Minta doa kepadanya Umar Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa salli mubarak alih wa ala ala Siapa Uwais Al-Qarani Huaminal Yemen Dia adalah seseorang dari negeri Yemen Ada banyak riwayat Tentang Uwais Al-Qarani Ada juga yang mengisahkan Sebenarnya beliau bisa saja saat itu Berjumpa dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Di kota Al-Madinatul Munawarah Tapi karena ibunya sudah tua Ibunya sudah tua Dan butuh perhatian Butuh kasih sayang Beliau batalkan berangkat ke Madinah Beliau ngurus ibunya ini Beliau yang ngurus ibunya Yang nyuapin Yang ngasih makan Yang mijitin Yang bersihkan kotorannya Para hadirin Masya Allah Orang zaman sekarang Kadang-kadang Amat ibunya Seminggu sekali aja Nggak telpon Nggak hubungin orang tuanya Gimana tuh kabar ibunya Nggak ada yang nanya Uwais Al-Qarani Tiap hari berkhidmat kepada ibunya Dia sering salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan setiap salawat pasti nangis Kata ibunya Ada apa denganmu Hai Uwais Wahai ummi Ana rindu ingin berjumpa Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Si ibu ini mengizinkan Uwais Kalau memang kamu rindu Ketemu Rasulullah Berangkatlah wahai Uwais Berangkatlah ke Madinah Salamkan salam ibumu Kepadanya Ibu tidak bisa ikut Kondisi ibu Bisik ibu Tapi apa kata Uwais Aku ingin berjumpa Dengan Allah dan Rasulnya Lewat engkau wahai Tidak perlu aku datang ke Madinah Meninggalkanmu Siapa yang mengurusmu Tapi aku yakin Lewat engkau Aku bisa berjumpa Dengan Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wa sallam Hai kalian semua yang hadir disini Kalian hidup Tidak sempat melihat Wajahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kalian hidup Kalian belum pernah Bersalaman Dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Tapi masih terbuka Peluang besar Kalau kamu ingin dekat Dengan Rasulullah Maka baktilah Kepada orang tuamu Allahu akbar Akhirnya para hadirin Dan hadirat sekalian Inti kisahnya adalah Uwais Al-Qarani Berbakti terus sama ibunya Sampai ibunya Kembali kerahmat Allah Azza wa Jalla Tapi ternyata Allah yang beritakan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Anda bisa bayangkan gak Kelasnya Sayyidina Umar Umar Al-Faruq Khalifatu Khalifati Rasulullah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Khalifah dari Khalifahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Khalifah kedua Islam Ba'ada Abi Bakar As-Siddiq Ini sudah terbangun Masjid Abu Bakar As-Siddiq InsyaAllah nanti Dari ayasan ini Terbangun lagi Masjid Umar Ibn al-Khattab Setelah Masjid Umar Ibn al-Khattab Masjid Uthman bin Affan Abis Sayyidina Uthman Bin Affan Ali bin Abi Talib Abis Ali bin Abi Talib Abdurrahman bin Auf Sepuluh Yang dijamin surga Masjidnya dibangun semua MasyaAllah Sama yayasan ini InsyaAllah Amin ya Rabbal Alamin Segenap para hadirin Rahimakumullah Akhirnya Ternyata Sayyidina Umar Suruh minta doa Sama Uwais al-Karam Allahu Akbar Walillahilhamad Artinya apa? Rasulullah S.A.W Menganjurkan kepada kita Harus meminta doa Antarko muslimin Minimal kalau ketemu Sesama muslim Assalamualaikum Assalamualaikum Bukan Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ini banyak yang salah nih Teman saudara Banyak yang jawabannya Waalaikumsalam Salah Yang benar Waalaikumsalam Salamnya ada aliflam Isim Ma'rifahil Assalam Waalaikumsalam Kita lanjutkan Akhirnya berjumpa Sayyidina Umar Dengan Uwais al-Karani Apa doa yang diminta Oleh Sayyidina Umar Sebagaimana perintah Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Gal Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Istaghfir li ya Uwais Istaghfir li Lihat tawaduknya Sayyidina Umar Dosanya apa Sayyidina Umar Maksiatnya apa Sayyidina Umar Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Radiyallahu talanhu Jauh dari dosa Jauh dari maksiat Tapi lihat tawaduknya Istaghfir li Doain supaya Ana diampunin Oleh Allah SWT Kata Uwais Ana mau doa Untuk Antum Tapi Antum merahsiakan Ana mau keluar Dari kota Madinah ini Jangan ada yang tahu ana Lihat para hadirin Dia udah punya Makam kedudukan Di sisi Allah yang tinggi Nggak mau dikenal Sama manusia Allahu Akbar Walillah Ilham Ini semua Karena bakti Orang tua Karena sayang Sama orang tua Allah angkat derajatnya Dunia dan akhiratnya Masya Allah Tabarakallah